Hi guys, Assalamualaikum, bertemu lagi bareng gue Maulana, di visi The What If You Are Again Oh, gila Oh Oh Nah, menurut gue ini salah satu kelebihan dari Stone juga ya Visual dari setiap Sorry Videonya tuh bener-bener epic banget, termasuk yang ini gue suka banget serius gue gak tau kenapa bisa suka banget Karena kayak terlihat as, apa ya Di belakangnya itu kayak Apa sih, kayak animasi tapi kayaknya real gitu Keren gak sih Ya, gue baru sadar ternyata memang ini salah satu part yang mereka Ya, yang dijadiin official musik videonya ya, yang kemarin yang youtuber shine Oke, gue baru paham Jadi beberapa bikin video shootnya, terus akhirnya nanti dibagi-bagi gitu Wah, paham sih gue Oh Tapi gue seneng banget karena part ini merupakan salah satu part yang gue suka Kemarin di official musik video, gue suka banget gue bilang yang part bagian ini Keren sih memang Apa namanya ya Kreatif banget gitu loh Hmm Hmm Oh Oh Yang sepertinya gue bilang ini pas awal reaction gue kira ini kayak bakal lagunya untuk Halloween gitu ya Nah gak sih Tapi Apa sih Dari lirik lagunya Ada knock-knock Kayak agak sedikit serem-serem gitu loh Tapi ternyata konsepnya bukan yang gue maksud gitu kan Tapi overall memang selalu keren sih mereka ini Dan gue juga gak paham sih Ketika mereka upload itu ya selalu dapet banyak banget Viewersnya udah sampai 1 juta atau 2 juta gitu kan Kadang itu baru satu hari di upload Termasuk lagunya ini kalo gak selalu dapet dari 1 juta viewers Keren banget ya sih Keren banget ya sih Untuk Apa ini dance performancenya basi Hmm Dapet Kenapa ini tadi 305 ribu Keren gak sih itu Oke next Oh 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 gila Oh gila Oh gila Oh gila keren banget dance performancenya ini Hmm Apa ya Yang gue lihat memang dari boy band-boy band juta ini konsepnya tuh gue gak sih Bukan dance practice tapi dance performance ya Jadi bener-bener kalo dance practice kan biasanya orang-orang kayak di studio mereka tetap tempat latihan aja gitu pembuatan videonya Tapi kalo untuk dengan judul lagu dance performance mereka sangat mengkonsep banget gitu ya dari segi tempatnya lightingnya termasuk dance performance ini gue seneng banget karena tempat yang ini yang paling gue suka ketika yang di official musik videonya Serius sih tapi ini kayaknya apa sih Ih keren banget lah pokoknya belakangnya itu kalian cek deh Kalau misalkan lihat dari dekat itu kayak bener-bener asli kan tapi kalo misalkan kita lihat sekitar tuh kayak anime animasi gitu Serius super kreatif banget sih emang Okay next Oh 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 Hmm Gue masih inget bahwa dance yang ini merupakan dance favorit gue juga Sorry maksudnya part bagian dance untuk ke lagu ini Part bagian ini gue suka banget yang Hehehehehe Kaku banget sih gue Gak bisa dance kan Akhirnya kayak robot Jadinya Tapi memang harus gue lakuin gue suka banget part bagian ini Karena terlihat Sampai aja gitu enak ya Mengalir gitu dengan musik dan lagunya Bener-bener gue suka juga kostumnya Konsep bener-bener sangat konsep banget sih Gue gak heran sih kalo misalkan Dan Oficial Dance praktisnya itu Kadang Seluruh Sering juga gitu ya Mendapatkan viewers yang luar biasa gitu Sama dengan official musik videonya Karena memang sangat terkonsep Udah gitu Apalagi ya Dengan dikonsepkan gitu Jadi Keren banget gitu Jadi kayak kita penontonnya itu Ga boring gitu Kan biasanya tuh kayak cuma di studio dan dance mereka Tapi mereka bener-bener sangat mengkonsep soal menyeguhkan performance terbaik lah gitu istilahnya, oke next nah ini dong oh oh gila sih bener-bener gue pengen tau juga ya gue baru kepikiran barusan gitu ya ada beberapa memang boy band yang menurut gue yang gue kenal gitu dari Jepang ya mereka tuh kayak kalau di kalau di korea tuh kayak bukan apa sih apa sih namanya yang pertama, kedua, ketiga gitu apa tuh namanya kayak angkatan gitu ya angkatan satu, angkatan dua, angkatan tiga gue lihat ada beberapa memang boy band yang gue rasa gitu ya para membernya itu di atas 25 tahun ke atas gitu atau 20 tahun ke atas nah gue pengen tau ada gak sih dari mereka yang udah menikah atau mungkin udah punya anak karena gue rasa memang apa ya hmmmm boy band jepang ini mungkin karena gue juga gak tau gak terlalu apa namanya men apa namanya mencari tau gitu ya jadi tidak terlalu mencari tau tentang kehidupan mereka jadi gue kayak cuma menonton hanya sekilas official musik videonya dan performance-nya tanpa mengetahui kayak kehidupan pribadinya apa mereka apakah ada dari mereka yang udah menikah termasuk yang in boy band store ini nanti kalian bisa komentar guys kalau menurut gue sih kayaknya dari lihat dari muka atau postul badan mereka tuh kayak udah lebih dari 20 tahun ke atas jadi gue penasaran aja sih nanti kalian bisa komentar ini dia keren banget sih serius gue suka banget trapnya oh gila kalau gue sih alarm gue satu lagi tuh kalau misalkan gue lihat biaya rambut mereka nih bener-bener sangat hampir miripi semua ya tapi kayak apa sih namanya gaya rambut pria Jepang gitu istilahnya saya sih gue jarang banget yang kayak menemukan boy band yang gaya rambutnya tuh nggak seperti eh bukan gimana ya cara ngomongnya gaya rambutnya itu gaya rambut orang Korea eh sorry gaya rambutnya itu gaya rambut orang Jepang banget gitu ya hampir semua para membernya dengan gaya rambut seperti itu gaya rambut kayak yang dibikin apa namanya orang-orang dari Korea gitu kan biasanya banyak-banyak-banyak kayak warna-warni lah atau mungkin kayak mengikuti tren lah tapi mereka nih kayak satu potongan gitu loh paham gak sih rambutnya agak sedikit panjang terus kayak dike depanin kalau enggak dibelah tengah gitu gue rasa hampir kayak gitu dari beberapa boy band yang gue reaction gitu ya kayaknya ngomong gue suka banget patu yang sering enak 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 ngomong lihat deh gaya rambut dari para membernya disini semua dari hampir semua member nih hampir semua potongannya itu sama segini lah ya segini terus ada yang belah tengah terus ada yang full ini yang cuma satu orang nih yang di tengah doang yang berbeda warna rambutnya di warna eh warna rambutnya beda kayak potongan yang paling beda sih dia jadi kayak paling mencolok atau mungkin memang jadi trend center eh trend center lagi jadi centernya gue gak tau juga tapi dia cuma dia doang yang berbeda rambutnya ya kak hmm ada beberapa yang memang yang diwarnain tapi potongan rambutnya semua sama guys nah yang ini ya yang ini sama yang paling bojok ini itu hampir mirip sih mukanya wow gila sih wow kayaknya apa campuran deh ini yang si tangga ini kayak blasteran gitu ya karena si tadi kayak udah mirip banget bukanya kayak rambutnya eh gue belum hafalin juga sih nama para membernya oke to be with by the way thank you so much for for watching my video reaction don't forget like comment subscribe if you know more about soon please comment below arigatou gujumas wa alikou to 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 Terima kasih.